Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 11 Pro jadi kasusnya iPhone ini lupa kata sandi iCloud atau Apple ID nya sehingga Apple ID yang sudah terlogin di iPhone ini tidak bisa kita hapus karena untuk melock out Apple ID kita membutuhkan password kebetulan fitur pencarian perangkat atau laca iPhone atau find my iPhone pada iPhone ini aktif dan untuk mematikan fitur pencarian perangkat atau laca iPhone ini kita juga membutuhkan kata sandi Apple ID atau kata sandi iCloud jika kita lakukan flashing firmware secara paksa maka iPhone akan terkunci jadi tugas kita di sini adalah akan mematikan laca iPhone nya atau find my iPhone nya agar handphone ini bisa kita flashing ulang firmware nya tanpa terkunci Apple ID atau iCloud nya langsung aja kita siapkan kabel data dan juga komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita di sini sudah aku siapkan Triutool sebagai driver agar iPhone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan langsung aja iPhone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data kita akan coba cek find my iPhone nya menggunakan e-mail jadi di sini Triutool sudah bisa membaca iPhone ini kemudian kita siapkan browser yang mengakses website imagecheck.com selanjutnya tinggal kita kopikan saja e-mail iPhone tersebut yang bisa kita dapatkan dari Triutool kita klik di bagian e-mail seperti ini kemudian kita pastikan pada kolom enter e-mail di website imagecheck.com kemudian kita klik menu cek dan kita tunggu hasilnya nanti kita akan lihat status find my iPhone nya jadi status find my iPhone pada iPhone 11 Pro ini adalah on dan tugas kita adalah menjadikan status find my iPhone yang on ini menjadi off caranya bagaimana? di sini sudah aku siapkan unlock tool bagi teman-teman yang belum memiliki unlock tool silahkan bisa membeli melalui channel Magelang Flasher langsung bahasa apa saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian pada unlock tool kita masuk ke menu Apple selanjutnya di sini kita masuk ke menu proxy dan tinggal kita ikuti saja langkah pada kolom proxy infonya langkah awal yaitu setting manual proxy server caranya masuk ke menu pengaturan kemudian masuk ke bagian Wi-Fi pastikan iPhone terhubung ke jaringan Wi-Fi kemudian di sebelah kanan ada lingkaran dengan huruf I di dalamnya kita klik logo ini kita scroll ke bawah lalu kita pilih konfigurasi proxy kemudian kita pilih manual selanjutnya kita pilih pada bagian server pada kolom ini kita isikan IP sesuai dengan proxy server yang tertera pada unlock tool yaitu 14.225.207.184 selanjutnya pada kolom port kita ketikkan juga sesuai yang tertera pada unlock tool untuk portnya adalah 94 kali kalau sudah kita bisa pilih menu simpan di pojok kanan atas dan pastikan Wi-Fi masih terhubung dengan settingan konfigurasi proxy manual oke sekarang kita kembali ke tampilan pengaturan awal di sini kita pastikan Wi-Fi masih terhubung kemudian kita buka aplikasi browser Safari di sini kita ketikkan IP proxy yang ada di unlock tool yaitu 14.225.207.184 lalu kita tambahkan titik 2 dan kita ketikkan portnya 94 kali seperti ini kemudian kita tekan masuk saja dan ini dia kita sukses masuk ke halaman Fiddler Eco Service di bagian bawah sendiri ada you can download the Fiddler Route Certificate bisa kita klik di bagian Fiddler Route Certificate sampai muncul notifikasi seperti ini lalu kita pilih menu izinkan dan ini dia profil sudah diunduh kita pilih tutup saja selanjutnya kita masuk lagi ke pengaturan kemudian di sini ada notifikasi profil diunduh kita bisa pilih notifikasi profil diunduh ini kemudian kita pilih menu install di pojok kanan atas kemudian kita pilih install lagi kemudian kita pilih install di bagian bawah dan selanjutnya kita pilih selesai di sebelah kanan atas lalu kita bisa kembali ke halaman awal menu pengaturan untuk masuk ke bagian umum kemudian kita masuk lagi ke bagian mengenai dan di sini kita scroll ke bagian yang paling bawah yaitu pengaturan kepercayaan sertifikat kemudian kita aktifkan download trust Fiddler Route nya cukup kita geser saja bulatannya ke kanan sampai muncul notifikasi sertifikat dasar kita pilih lanjutkan kalau sudah kita bisa kembali ke tampilan awal menu pengaturan kita masuk ke ID Apple nya kemudian di sini kita masuk ke bagian iCloud lalu kita scroll ke bawah ke bagian aplikasi yang menggunakan iCloud oh kebabelasannya kita kembali ke atas dan ini dia kita pilih tampilkan semua pada bagian app yang menggunakan iCloud langsung saja kita pilih tampilkan semua lalu kita geser ke bawah kita fokus ke bagian game center jadi untuk game center ini kita non aktifkan tinggal kita geser saja bulatannya ke kiri kita tunggu sebentar sampai non aktif kalau sudah kemudian kita aktifkan lagi mungkin beberapa iPhone tidak bisa mengaktifkan ulang game centernya disebabkan karena sandi iCloud nya sudah pernah diganti atau sedang mengajukan permohonan untuk pemulihan kata sandi jika ID iCloud belum pernah diganti dan belum pernah mengajukan pemulihan kata sandi maka game center bisa kita non aktifkan kemudian bisa kita aktifkan lagi jika game center tidak bisa diaktifkan maka tidak bisa menggunakan metode ini silahkan skip videonya cari tutorial yang lain oke selanjutnya setelah game center berhasil kita matikan kemudian kita aktifkan lagi sekarang kita kembali ke tampilan awal pengaturan dari iPhone ini kemudian kita menuju ke unlock tool disini kita pilih menu read device info kita klik saja sampai muncul hasil pada kotak lock di unlock tool seperti ini kita tunggu sebentar sampai ada perintah untuk percayai komputer ini nanti akan muncul notifikasi tersebut di layar iPhone seperti ini langsung saja kita pilih percayai pada notifikasi yang muncul ini kemudian proses read device info nya akan berjalan lagi kita tunggu sebentar sampai proses read device info nya selesai kalau sudah selesai kita matikan wifi pada iPhone ini ingat ya wifi kita matikan kemudian kalau ada kartu SIM nya maka jaringan seluler juga kita matikan intinya iPhone ini jangan terhubung ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler selanjutnya kita siap untuk mematikan fitur pencarian perangkat pada iPhone ini dengan cara kita pilih menu FMI off pada unlock tool muncul notifikasi warning kita pilih I understand kemudian muncul lagi notifikasi warning kita pilih wifi is off dan kita tunggu sampai proses FMI off nya selesai jika gagal teman-teman bisa ulangi lagi dari mengeklik menu FMI off diulang-ulang terus sampai berhasil kebetulan ini percobaan sekali langsung berhasil ya untuk fitur pencarian perangkat find my iPhone nya sudah off sekarang kita bisa cek fitur pencarian perangkatnya menggunakan website apapun artinya tadi kita sudah mengecek fitur pencarian perangkat menggunakan email pada website emailcheck.com dan hasilnya adalah find my iPhone nya on sekarang setelah kita berhasil mematikan find my iPhone nya menggunakan unlock tool kita akan cek ulang untuk find my iPhone menggunakan email juga dan masih sama kita gunakan website emailcheck.com oke kita coba untuk refresh dulu websitenya kita masuk ke halaman iphone emailcheck kemudian kita copy kan emailnya dari tree tool saja biar gampang tidak usah kita ketik lalu kita pastikan pada kolom enter email dan kita klik cek kita tunggu sebentar hasilnya jika tadi status fitur pencarian perangkatnya adalah on atau find my iPhone nya on maka sekarang fitur pencarian perangkat atau find my iPhone nya sudah menjadi off seperti ini ketika find my iPhone sudah off maka kita bisa melakukan flashing firmware dengan aman tidak usah khawatir iPhone akan terkuji iCloud nya dan sebelum kita lakukan flashing ulang kita tetap jaga agar iPhone ini tidak terhubung ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler agar status find my iPhone nya ini tetap off jika tiba-tiba iPhone ini terhubung ke jaringan internet maka fitur pencarian perangkat atau find my iPhone nya bisa menjadi on lagi dan perlu diketahui metode ini bisa digunakan sampai ke iPhone yang paling baru yaitu iPhone 15 oke disini sudah aku siapkan firmware untuk flashing iPhone 11 Pro nya agar ID iCloud nya atau Apple ID nya betul-betul bersih langkah awal sudah sukses ya jadi fitur pencarian perangkat sudah off jadi langkah selanjutnya adalah melakukan flashing firmware untuk proses flashing firmware nya pastikan iPhone ini jangan terhubung dulu ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler kemudian kita masuk ke recovery mode dengan cara kita tekan volume atas volume bawah kemudian tekan dan tahan tombol power oke kita coba tekan volume atas volume bawah kemudian tekan dan tahan tombol power sampai iPhone ini mati kemudian saat iPhone menyala di logo Apple tetap kita tekan dan tahan tombol power sampai iPhone ini masuk ke recovery mode sampai disini jangan lepaskan untuk menekan dan menahan tombol power nya tahan terus oke sudah muncul logo Apple tahan terus kita tekan dan tahan tombol power nya sampai iPhone ini masuk ke recovery mode seperti ini kemudian sampai disini bisa kita letakkan iPhone nya sekarang kita fokus ke triutool untuk flashing firmware kita pilih aja menu go flash kemudian kita pilih select local firmware selanjutnya kita pilih menu import dan akan kita importkan firmware untuk flashing iPhone 11 ini ke triutool caranya kita klik menu import kemudian kita arahkan dimana tadi kita menyimpan firmware nya ini dia untuk file firmware nya kita pilih kemudian kita pilih open sampai terimport seperti ini lalu untuk opsi flash nya kita pilih yang quick flash mode selanjutnya kita klik menu flash dan kita klik lagi menu flash lalu kita tunggu sampai proses flashing nya selesai untuk durasi flashing iPhone ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menitan jadi cara FMI off menggunakan unlock tool ini metodenya sama untuk semua iPhone sampai ke iPhone yang paling baru yaitu iPhone 15 yang membedakan adalah pada saat proses flashing firmware nya ini jadi setiap iPhone itu firmware nya berbeda-beda silahkan dipilih firmware sesuai dengan seri iPhone nya kita bisa download firmware iPhone dari website ipsw.me atau silahkan cek link nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses flashing nya ini selesai dengan proses flashing firmware ini tentu saja semua data yang ada pada internal memori iPhone ini akan hilang tanpa terkecuali silahkan teman-teman yang tidak ingin kehilangan data sebelum melakukan langkah ini bisa backup dulu datanya menggunakan triutool dan kita tahu untuk unlock tool ini sampai saat ini masih berbayar dan untuk harga aktifasinya itu lumayan mahal mulai dari 3 bulan 6 bulan sampai dengan 1 tahun silahkan teman-teman yang mau aktifasi unlock tool bisa melalui channel Magelang Fleischer langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Apakah sudah ada metode gratis dengan tool atau aplikasi gratis sampai saat ini aku belum tahu mudah-mudahan ada besok kita akan coba menyelam di Google Apakah ada metode gratis untuk mematikan fitur pencarian perangkat atau find my iPhone pada iPhone yang mengalami di kasus lupa password Apple ID atau password iCloud nya dan ini dia proses flashing sudah selesai dengan keterangan Congratulation clean flash completed kemudian iPhone akan otomatis restart selanjutnya iPhone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama kita biarkan iPhone tetap terhubung ke komputer menggunakan kabel data jangan kita cabut dulu agar kondisi baterai pada iPhone ini tetap terjaga tidak kehabisan baterai pada saat proses loadingnya dan seperti biasa durasi loading pada video ini kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loading selesai ada tampilan iPhone locket to owner seperti ini kita jangan panik ya ini normal ya tidak akan terkunci iCloud nya tenang aja dari sini langsung kita swipe aja ke atas kemudian kita lepaskan kabel datanya dan tinggal kita setup iPhone ini sampai ke tampilan menu walaupun di awal tampilan tadi ada keterangan iPhone locket to owner seakan-akan iPhone ini terkunci iCloud nya sebetulnya tidak ya kita coba buktikan kita hubungkan dulu iPhone ini ke jaringan internet via Wi-Fi untuk aktifasinya dan sekarang kita akan lihat hasilnya sampai tahap ini adalah tahap yang bikin deg-degan ya Apakah iPhone akan terkunci iCloud nya atau tidak karena biasanya setelah ini kita akan dimintai untuk verifikasi Apple ID dan ternyata hasilnya seperti ini langsung masuk ke halaman data dan privasi kita tidak diminta untuk memverifikasi Apple ID tinggal kita setup aja iPhone ini sampai ke tampilan menu berarti fitur pencarian perangkatnya memang bisa dinonaktifkan secara permanen buktinya kita bisa melakukan setup iPhone ini tanpa harus melakukan verifikasi Apple ID terlebih dahulu tinggal kita setup aja iPhone ini sampai ke tampilan menu untuk proses setupnya tentu saja seperti biasa bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dulu yang penting iPhone bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan ini dia iPhone 11 Pro sudah berhasil kita flash ya untuk Apple ID nya tentu saja bisa kita gunakan lagi kita bisa meloginkan Apple ID yang baru atau buat baru lagi Apple ID nya dan ini adalah iPhone 11 Pro sudah menggunakan versi iOS paling baru yaitu 17.1 dan fitur pencarian perangkat serta ID Apple yang lupa kata sandinya sudah berhasil kita hapus terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota two pun 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 Terima kasih.